Sekarang juga melanda kawasan padat Bangka Mampang, Jakarta Selatan. Berkobar sejak pukul 8 malam, api belum dapat dikendalikan hingga jelang tengah malam. Kobaran api melumat permukiman warga di jalan Bangka Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Senin malam. Permukiman padat nyaris serapat. Banyak material mudah terbakar. Ditambah, angin tengah menerpat cukup kencang. Mulai berkobar sekitar pukul 8, api pun dengan cepat menyebar. Warga sempat berupaya mengendalikan, namun kebakaran tetap membesar. Kebakaran mendampak lebih dari 100 kepala keluarga. Puluhan warga mengungsi. Lewat tengah malam, baru api dapat dikendalikan. Sejauh ini, masyarakat terdampak sudah dievakuasi oleh Pak Caman. Sementara ditampung di masjid, Al-Aquam di belakang kami ini. Lebih dari 20 unit armada pemadam dengan ratusan personel dikerahkan mengendalikan api. Termasuk dengan memaksimalkan sumber air di sekitar. Penyebab pasti peristiwa ini masih diselidiki. Ren Dianto melaporkan untuk NET.